Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berbagi Bagaimana cara membuat ucapan selamat hari raya Yang cantik-cantik seperti ini Dengan menggunakan media Canva Baiklah kita simak bagaimana caranya Yang pertama tentu saja kita buka Google Chrome atau Mozilla Selanjutnya ketikkan canva.com Selanjutnya setelah kita login Dengan email kita Maka kita akan masuk ke halaman canva Yang tampilannya seperti ini Disini sudah tersedia berbagai macam Desain yang cantik-cantik Backgroundnya tinggal kita gunakan Seperti misalnya untuk Instagram Logo, kartu ucapan Bahkan untuk Youtube Bisa kita ambil dari sini Kita juga bisa pilih yang gratis Atau yang berbayar Misalnya kita sudah menemukan Satu template yang menarik Kita tinggal klik Dan kita akan masuk ke dalam Halaman berikutnya Pada bagian sebelah kiri Kita bisa melihat menu template Unggahan, foto, elemen, teks, audio, dan video Yang bisa kita gunakan untuk menambah Tampilan pada proyek video kita Supaya lebih menarik Sekarang kita lihat Pada bagian kotak putih ini Masih kosong Dan kita akan mengisinya Dengan template yang menarik Dengan cara memilih Salah satu template Atau background yang ada Di sebelah kiri ini Nah ini adalah Yang tersedia Atau kita ketikkan Sesuai tema yang kita inginkan Misalnya langit Pemandangan Laut Dan lain-lainnya Cara berikutnya adalah Melalui unggahan Berarti kita mengambil Background atau template Yang sudah tersedia Di laptop kita Setelah kita mengklik unggahan Kita klik unggah media Kemudian pilih perangkat Kemudian kita akan masuk Kedalam menu seperti ini Kita tinggal pilih Background atau template Yang sudah kita sediakan Setelah dipilih Maka akan kembali Ke menu Canva Dan akan mengunggah sendiri Template yang kita pilih tadi Seperti ini prosesnya Selanjutnya Tinggal ditambahkan Elemen yang diinginkan Klik elemen Maka akan muncul Berbagai macam gambar Elemen yang tersedia Di Canva Atau kita bisa Mengetikan sesuai Yang kita inginkan Misalnya mesjid Tinggal kita klik Maka akan muncul Di template Yang sudah kita buat ini Selanjutnya Kita tambahkan lagi Elemen lainnya Misalnya lentera Pilih Lanjutnya Akan masuk sendiri Ke dalam template Yang kita Buat tadi Dan tinggal diatur Besar atau kecilnya Serta letaknya Selanjutnya Saya akan menambahkan Gambar bintang dan bulan Atur Letak dan besar kecilnya Dan menambahkan Gambar-gambar lainnya Yang sesuai dengan Tema yang akan dibuat Yaitu Ucapan Selamat Hari Raya Gambar orang Berikutnya Gambar ketupat Dan Gambar beduk Jadi di tempat pencarian Apapun gambar Yang kita ingin Tambahkan Bisa kita ketikan Dan kita ambil Letakkan di dalam Background yang kita Buat ini Setelah semua gambar Yang kita Masukkan ke dalam Template Sudah cocok Atau sesuai Dan menarik Kita tinggal Memasukkan Text Dengan cara Memilih Text Yang ada Di sebelah kiri Seperti yang ditunjukkan Oleh panah ini Kemudian Pilih Tambahkan judul Dan kita edit Menjadi Selamat Hari Raya Selanjutnya Tambahkan Kata-kata lainnya Dengan memilih Text yang cantik-cantik Yang sudah tersedia Di sebelah kiri ini Disini Bisa di edit Model font Besar atau kecil tulisan Serta Warna dan letak tulisan Sesuai yang kita inginkan Berikutnya Ditambahkan lagi Subjudul Dengan membuat Tulisan Mohon maaf Lahir dan Batin Kemudian Kemudian Dirubah Jenis Atau model fontnya Supaya lebih cantik Dan menarik Caranya Tinggal kita pilih Bagian sebelah kiri Seperti ini Di scroll saja Ke bawah Pilih sesuai Dengan tulisan Yang kita inginkan Jangan lupa Tambahkan efek Bintang-bintang Yang berkelip Agar tampilan video Jadi lebih menarik Dan cantik Nantinya Setelah efek Bintang dipilih Kita tinggal letakkan Di beberapa tempat Pada Background Atau template Kita ini Jika halaman Pertama sudah selesai Kita klikkan Tambah Halaman Selanjutnya Kita ulangi Memilih Template Seperti Pertama tadi Untuk mengisi Model template Yang kita inginkan Setelah template Tersedia Tinggal kita ulangi Langkah-langkah Seperti pertama Tadi Untuk mengisi Berbagai macam Elemen Dan berbagai macam Tulisan Seperti Yang kita inginkan Ini adalah Proses Menambahkan Elemen Atau gambar-gambar Sesuai tema Yang kita buat Di edit Letak Dan besarnya Gambar Kemudian Tambahkan Tulisan Edit Jenis font Ukuran Warna Dan letak Tulisan Setelah Semua selesai Dikerjakan Kita bisa Lihat Hasil Dengan Mengklik Tanda Yang ditunjukkan Oleh Panah Berwarna Merah Ini Maka Tampilan Video Yang dikerjakan Dari Canva Tadi Hasilnya Adalah Seperti Ini Gambar Elemen Dan tulisannya Jadi menarik Untuk Selanjutnya Setelah Semuanya Selesai Kita Bisa Mengunduh Hasil Hasil Kerja Kita Dengan Mengklik Unduh Nah Kita Pilih Video MP4 Dan Selanjutnya Kita Pilih Semua Halaman Dan Selesai Selanjutnya Pilih Unduh Hasil Unduhan Akan Terlihat Di Pojok Kiri Bawah Seperti Yang Ditunjukkan Oleh Panah Merah Ini Dan Untuk Melihat Hasilnya Kita Tinggal Klik Saja Maka Kita Akan Melihat Hasil Dari Video Yang Kita Kerjakan Dengan Canva Nah Inilah Hasil Dari Video Yang Dikerjakan Dengan Canva Tadi Selain Diunduh Menjadi Video Hasil Yang Kita Kerjakan Ini Juga Bisa Didownload Menjadi Gambar Yaitu Gambar PNG Caranya Dengan Klik Unduh Seperti Tadi Lalu Kita Pilih PNG Dan Unduh Demikianlah Cara Membuat Video Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton